Halo, gue kembali setelah menghilang 38 hari lamanya Sampai ada yang bertanya, apakah gue graduate? Well, tenang aja, gue gak graduate Karena sekarang gue udah masuk bulan puasa Dan artinya banyak wibu gabut yang bingung mau nonton apa Itulah waktunya gue datang dan mendapatkan unsense yang banyak Dari kegabutan mereka saat gabuburit Berhubung gue udah menghilang selama 1 bulan Gue berpikir, kenapa gue gak rangkum aja semua hal yang terjadi Kepada dunia vtuber selama sebulan ini Yang belum pernah gue bahas tentunya Selamat datang di Monly Recap Gue bakal mulai dari graduate-nya Pikame alias vtuber teko kita yang imut ini Dimana penyebab utamanya adalah game Hogwarts Legacy Ya, dimana saat akan ada charitable stream Yang ingin dilakukan beberapa grup streamer Memainkan game ini untuk charity Komennya tiba-tiba jadi terlalu toxic Dimana hal itu membuat Pikame harus keluar dari rencana stream tersebut Sebeberapa minggu kemudian dia mengumpulkan graduation ini Yang akan dilakukan pada 31 Maret Dan pada 1 Maret, Forms Project mengeluarkan surat notis mengumumkan hal tersebut Banyak yang bilang kalau graduate-nya Pikame bukan karena hal ini aja Cuma gak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung graduate-nya Pikame Bagi kalian yang gak tau kenapa hal ini bisa terjadi Dan apa bunganya dengan hogurtigasi Ya, bakal gue jawab pertanyaan itu Hal tersebut dikarenakan komentar dari sepam buat seri tersebut Yaitu J.K. Rowling tentang trans people Nah, sebagai gerakan anti-rolling Mereka melakukan boycott terhadap game itu Dimana banyak streamer yang memainkan game tersebut Di-cancel Tau lah ya cancel quote-lore gimana Banyak yang hate para streamer yang memainkan game tersebut Karena dianggap pendukung si J.K. Rowling ini Dimana cara mereka tuh salah Dan merugikan orang lain Dan kita cuma mau main game aja loh Game itu, wah masterpiece Perah gak sih kalian main? Damn Ya, hal ini sangat disayangkan Dan semoga gak terjadi lagi Cuma seenggaknya Pikame graduate dengan cara yang positif Dan bukan hal yang negatif Seperti video berkita yang satu ini Ya, siapa lagi kalau bukan Zion Lanza Ya, akhirnya setelah suspensi ini yang gue bahas di video sebelumnya Dia sekarang di Terminated Sebenernya melihat perkembangannya Gue gak terlalu kaget Dan ini bener-bener di dalam perkiraan Kita bisa lihat di notice yang di post di Dijisanji Pada 10 Barat 2023 Terima kasih untuk selalu mendukung Dijisanji dan Dijisanjian Kami mohon maaf untuk mengumumumkan Pengumumutusan kontrak kami dengan Dijisanjian Lifer Zion Lanza Pada 10 Maret 2023 Sejak debutnya pada Desember 2022 Zion Lanza telah berulang kali melanggar kontrak Dan aturan yang harus dipatuhi Lifer Selama aktivitas streamingnya Agar Zion Lanza merenungkan tendiakannya Kami meneguhkan aktivitas streamingnya pada Januari 2023 Dan semua aktivitasnya pada Februari 2023 Selama penangguhan kami telah melakukan beberapa deseguh sidangannya Termasuk pelatihan tentang kepatuhan Namun perlakunya dan pemahaman tentang peraturannya Tidak membaik Oleh karena itu kami menjumpukan Boa sulit untuk terus bekerja dengan Dijisanji Dan sayangnya kami harus membuat keputusan Untuk mengakhiri kontraknya Tindakan yang dilakukan Zion Lanza Membawa kami kebenaran keputusan ini adalah sebagai berikut Menggunakan lagu berhak cipta di channelnya Tanpa izin sebelumnya Mengungkapkan informasi internal yang dapat permotensi Mengimbulkan masalah bagi stakeholder selama streamnya Membuat pernyataan yang dapat mengarah pada spekulasi Atau membucaran informasi internal menggunakan akun media sosial yang dioperasikan secara pribadi Selama masa penangguhan aktivitasnya Komentar ofensif tentang diskriminasi atau seksu asal Beberapa pelanggaran aturan yang berkaitan dengan Penggunaan game ditentukan oleh Anicolor Inch Termasuk pengelanggaran yang disengaja Dan pembentaran palsu berulang yang diberikan kepada Anicolor Inch terkait hal ini Mengekspresikan keinginannya untuk melakukan stream Menggunakan game illegal Atau yang disini bisa disebut game bajakan Waduh Ini bahaya juga ini Komentar yang dapat dianggap menyinggung pemegang hak game selama streaming Memberikan informasi palsu kepada Nijisanji dan Lifers lainnya Terkait konten komunikasinya dengan Anicolor Inch Secara tidak benar mengklaim telah menerima izin dari Anicolor Inch Setelah penonton mengkomentari Zion melakukan tindakan yang dilarang oleh aturan Salah mengklaim disponsori oleh meleks selama streaming Memberikan likes pada komentar yang dianggap mencemarkan nama baik Nijisanji, Lifers, dan Anicolor Inch Menggunakan akun media sosial yang dioperasikan secara pribadi Dan banyak tindakan di komentar lainnya yang melanggar kontrak dan aturan Disini ada 12 pelanggaran yang dilakukan Zion Lanza Dimana sebelumnya di suspension laternya ada 3 pelanggaran ya Jadi nambah sekitar 9 pelanggaran Damn Banyak yang komentar juga dari para fans Nijisanji Banyak yang memperingatkan Nijisanji buat lebih hati-hati saat memulai audisi dan merekut orang Agar gak terekut lagi orang seperti Zion ini Dan banyak yang berpikir juga kalau Zion Lanza memang pantas buat di Terminator Disini gue sendiri sebenernya gak mau komentar apa-apa Cuman sebenernya kalau Zion Lanza memang seperti itu dan memang ngeyel ya Mungkin Termination adalah jalan satu-satunya Ya buat kalian yang audisi VTuber dan lain-lain ingatlah ya Kalian itu kerja disana di sebuah perusahaan yang memiliki aturan Dan kalian sebagai pegawai atau bagian dari perusahaan itu harus mengikuti peraturan tersebut Karena yang kerja di perusahaan itu bukan kalian aja gitu Dan itu bisa merugikan banyak orang gitu kan Terutama yang lain-lain, staffnya dan lain-lain ya Oke yang ketiga adalah agensi virtual YouTuber Nijisanji Meluarkan pemberitahuan mengenai suspension salah satu talentnya lagi yaitu Gundomire Penyataan agensi menyatakan permintaan maaf atas postingannya tidak pantas yang dibuat oleh Gundomire Tentang baseball di twitternya Yang memicu banyak komentar negatif Meskipun telah diberikan peringatan Gundomire tetap memposting tweet yang menjadi kontroversial Dan akhirnya disuspend dalam waktu yang belum ditentukan Jadi bagi kalian yang ingin tahu itu, Gundomire memposting-postingnya tentang pertandingan baseball yang sedang berlangsung Dan mengajukan pernyataan tentang aturan permainan Termasuk jika seseorang pitcher akan ditangguhkan jika melempar bola ke kepala atau tubuh pemain Post ini mendapatkan lebih dari 13 juta views dan 6 ribu tweet Yang menyebabkan terjadinya banyak interpretasi yang berbeda tentang maksud post tersebut Beberapa orang menganggap bahwa Gundomire mengajukan saran untuk melempar bola ke kepala pemain Yang dianggap sangat berbahaya bagi para pemain baseballnya Kejadian ini menjadi perhatian publik dan menimbulkan pro dan kontra khususnya di Jepang Karena agensi Nigi Sanji mempunyai hubungan yang erat dengan olahraga baseball Nah Nigi Sanji didukung oleh liga sentra nasional dan salah satu acara streaming terbesar mereka Yang adalah pertandingan game power pros Yang disiarkan secara langsung dan mendatangkan banyak nonton Untuk Gundomire ini mungkin kalian gak pernah denger atau gimana Emang dia tuh bisa dibilang sebagai underdog dari Nigi Sanji, streamer Dimana dia udah lama sebenarnya, udah sekitar 4 tahun dia bersama Nigi Sanji Dan disitu bisa dibilang dia mendapatkan banyak musuh juga ya Karena dia emang terkenal sama tweet-tweet yang kontroversial ya Oke sampai sini aja dulu videonya Karena menurut gue 3 berita ini yang paling highlight ya Di bulan ini dan ya Nanti gue bakal upload banyak lagi kok Sentai aja Oke untuk bulan puasa ini gue bakal upload banyak lagi Dan mungkin gue bakal membawa kembali Sisi gelap youtuber Iya Oke sampai sini videonya Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like dan subscribe Ini video terbaru gue Bye